Seorang siswa kelas 11 di Madrasah Aliyah Yayasan Islam Suhada atau Yasua di Kecamatan Monagung, Kabupaten Demak, telah melakukan pembacokan terhadap gurunya. Pembacokan ini diduga dipicu oleh masalah nilai yang buruk. Insiden ini terjadi pada hari Senin 25 September 2023, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Korban pembacokan adalah Ali Fadkur Rohman, yang merupakan wakil kesesan dan guru olahraga di MA Yasua. Pelaku merupakan murid kelas 11 berinisial AR. Kepala MA Yasua Mas Rukin menjelaskan bahwa kedua pihak pelaku dan korban tinggal di desa yang sama di Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak. Kejadian ini berlangsung di ruang kelas 12 IPS. Kronologi awalnya, pelaku tiba-tiba masuk ke ruangan dengan membawa sepeda motor. Sebelum memasuki ruangan, pelaku menyapa dengan salam. Setelah itu tanpa melakukan komunikasi lebih lanjut, pelaku langsung mengambil sebilah celurit yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah melancarkan serangan, pelaku meninggalkan celurit di tempat kejadian dan melakukan diri dengan sepeda motor yang dikendarai. Mas Rukin menjelaskan bahwa pelaku dikenal sebagai siswa yang sering berkelakuan nakal dan pernah mengulang kelas karena belum memenuhi syarat nilai yang diperlukan. Akibat serangan ini, Ali Fatkur mengalami luka di bagian belakang leher dan lengan kiri dengan kedalaman sekitar 10 cm menurut keterangan dokter. Di sisi lain, Kapal Sekebon Agung, Ibtu Suwondo menyatakan bahwa pelaku diduga melakukan pembacokan karena memiliki ketidakpuasan terhadap korban. Pelaku sering absen dari sekolah dan tidak memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Meskipun sudah pernah diberi nasihat oleh korban, pelaku mungkin tidak menerima nasihat tersebut. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri setelah melakukan serangan itu.